Halo selamat siang lor sahabat kail hari ini konten saya agak berbeda tapi tetap masih di alam selain kita berwisata hari ini kita akan ke bagan yaitu tempat mancing bersama Pak Maskor di pinggiran Marunda nih bagan ini kita naik perahu-perahu begini sewa terus masuk ke bagan Oke ikuti keseruannya semoga kita dapat setrik kita udah sampai di apa tempat sewa bagan dan perahu nih di Spot Bang Yunus jadi disini juga menjual udang putih udang mati dan lain-lain alat pancing juga kita disini sewa bagan disini guys kalau sewa perahu nih perahunya di bawah nanti kita ke sana cari bagan daerah sana dia ada bagan-bagannya terima kasih siang ini saya berdua dengan pak maskur otw ke Bagan Bang Yunus kurang lebih sekitar 15 menit ya mungkin ada 10 kilo lebih ke dalam laut itu kita ke bagian 4 bagian timur jadi itu bagian lama katanya spotnya bagus banyak ikannya guys coba kita review nanti ya di dalam hai 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 Oke, kita bisa meluas di Dermagang, Dermagang Marudang. Hari ini kita melewati satu kapal, kita ada berdua saja, yang satu itu masih licin. Oke, semoga hari ini kita strike banyak, guys. Oke, menunggu dulu, kita bisa. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 12 menit, sudah terlihat bagannya, guys. Tuh, kelihatan ya. Tadi bagan itu adalah tempat mancing di laut, masih di pesisir laut. Itu bentuknya bambu-bambu sepertinya ditancap ke dasar, mungkin kedalamannya sekitar 5 meteran lebih ya. Tuh, nanti kita di atas bagan. Nah, di atas bagan ini tempatnya juga enak, guys. Bisa buat tiduran juga, ada terpalnya gitu. Oke, guys, kita naik banget, bagannya bagan bulan 4, kita naik bulan 4. Oke, tetap, terus. Sekarang hari ini kita strike, mantap dulu. Oke, kita naik dulu, guys. Oke, guys, sekarang kita sudah sampai di bagan 4. Ini bagan 4, bagan timur. Bagannya bagan Yunus. Hari ini kita memancing, kita berdua aja sama kameramen kita sekaligus, namanya Pak Maskur, anak Cipete. Dan inilah sebuah bagannya. Selamat pagi, Pak Pak. Mata yang lagi mancing juga. Mata yang lagi mancing juga. Sebuah bagannya tidak terlalu jauh lagi. Kita berangkat di bulan 5 menit ya. 15 menit. Sewa badan dan perangu, 50 ribu orang. Jadi sudah aman. Nanti kita datang sekitar jam 11-an kurang. Nanti mungkin kita pulang selamat. Oke, ikuti hari ini semuanya kita strike. Oke, baik. Lur. Dijuin ke situ. Kita seduluh, kita seduluh. Kita seduluh. Kita seduluh, kita seduluh. Nah, di bagan ini kita seduluh. Nah, ini ada tempat tempat tidurnya, guys. Jadi di bagan ini, di bagan ini, kita tidak kepanasan. Nah, itu dia abang-abang tadi yang nganterin kita. Sekarang balik lagi ke dermaganya. Tuh, banyak perahu. Kita ada di bagan 4. Ini ada tulisannya nih. Itu pinjakan nih. Tuh, bagan 4, bagan timur. Bang Yunus, Bang Usu, Bang Riki Bule. Tuh, sini ada kamar-kamarnya tuh, guys. Siapa bilang nih, di tengah laut kita tidak bisa rebahan. Tuh, ada kamarnya, coy. Kayak pas kosan lah ya, gitu ya, Kur, ya? Ya, ya. Nih, kita bisa rebahan kepanasan tidur di iti. Jadi sekarang kita di kelilingi bagan, di kelilingi lautan. Tapi ini masih laut dangkal, guys. Masih muara ibaratnya. Oke, hari ini kita mancing. Ini Pak Maskur, lagi persiapan. Pak Maskur, bagaimana Pak Maskur? Mantap. Mantap. Mudah-mudahan pagi menjelang siang ini, ada rezeki strek-strek ikan, yang tentunya di bagan 4, kepunyaannya Bapak Yunus di BKT. Salam Amis, strek. Hari ini kita bawa umpan udang hidup tuh ada sedikit, dan ini adalah bekal kita makan. Nah, di sini tidak ada warung, kita sudah siapin bekal nasi dan minuman. Oke, guys, strek. Mantap. Guys, dapat strek, guys. Ini kan lupa. Guys, sama Maskur, tidak strek. Oke, kita strek. Dapat strek 3. Mantap. Oke, kita lempar lagi. Oke, guys. Kita lempar lagi, guys. Oke, sudah digigit lagi, digigit lagi, digigit lagi, digigit lagi. Belum nyakut. Kita diamkan sejenak. Oke, gentakannya kenceng. Iya. One, two. Strike lagi, guys. Waduh. Wits. Wits. Strike, guys. Strike lagi, guys. Kita sambil ngonten. Ini susah. Guys, strike lagi. Sambil megang HP. Guys, strike lagi, guys. Oke, mantap. Strike lagi. Ini ikan apa? Ikan ini lagi nih, guys. Yang ada tanduknya, guys. Guys. Yang ada tanduknya, guys. Tuh, tanduknya tajam. Lagi sepertinya dimakan. Wits. Strike, strike. Strike, guys. Mana-mana-mana-mana. Oh, ikan apaan tuh? Kayak rapu ya. Ikan apa ini? Wuh. Ikan apa nih, guys? Oke, guys. Maskur lagi, strike, guys. Wits. Mantap. Nah, ini ikan cipper. Oke, tolong dicabutin. Pak Maskur dapat lagi. Sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan. Kita tidak pakai pelampung. Kita mendeteksi pergerakan saja. Sepertinya. Pak Maskur juga seperti yang sudah mulai bergoyang di sana. Guys, kita dapat ikan favorit. Di sini namanya ikan keeper. Atau ikan ketang-ketang. Ini sangat lezat sekali. Ini ikan yang dicari-cari daerah sini. Ini ukuran yang empat jari. Ternyata dia main di dasar, guys. Mantap sekali. Oke, lanjut. Oke, guys. Ini kita dapat ikan ketang-ketang. Double strike. Ini ikan favorit ya. Di bagan daerah Marunda. Ini ukuran berapa jari? Ukuran empat jari. Babon di bagan Bang Yunus Timur. Empat. Kedalaman berapa nih babonnya? Kedalaman kisaran lima meter atau sampai dengan tujuh meter. Perlu dapat segini ya. Mantap, double strike. Oke, guys. Mantap. Salam, Amis. Kita lanjut lagi. Tuh, dia berduri juga, ya. Iya, guys. Harus hati-hati, guys. Cara melepaskan kail dari mulutnya. Mantap. Hari ini kita sudah strike lumayan banyak. Ikan favorit nih yang lagi dicari-cari. Jadi incaran para pemancing. Ikan keeper atau ketang-ketang. Bukannya. Ikannya ini, guys. Ini bentuk ikannya. Ini dia ikan ketang-ketang. Ikan favorit. Ini ukuran empat jari. Dia mainnya di kedalaman nih. Sekitar empat lima meter nih mainnya, guys. Tadi kita main di kedalaman empat lima meter. Dapat ini. Double strike mulu dari tadi, guys. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Mancing maniam mantung. Oke, spotnya di bawah sana. Makin sore, makin mantap. Sepertinya kita akan pulang malam. Guys, ini kita ketemu ikan agak unik. Ikan ini bisa berdiri. Ini udah ketangkap sebenarnya tuh. Masih ada kail di mulutnya. Matanya masih melotot. Tuh, ikan ini masih seger. Bisa berdiri, guys. Di atas bagan tuh. Di bambu bisa berdiri. Di air juga bisa berdiri. Ini saya juga penasaran nih jenis ikan ini apa ya. Tuh, guys. Dia masih makan kail. Ikan ini bisa berdiri. Di darat maupun di air. Tuh. Ikan ini masih hidup. Ini habis kita dapat tadi mancing. Tuh, dia masih hidup, guys. Ikan berdiri. Tuh, ini ikan hidup bukan rekayasa, guys. Kalau kalian penasaran, silakan ke Marundah. Bang Yunus. Dan ternyata kita keasikan strike mulu dari tadi. Rata-rata double strike. Kita pun sudah kemalaman nih, guys. Dan kita kembali ke Denur Maga. Sekitar jam 8 malam. Jadi kita dijemput lagi sama perahu yang tadi. Jadi tidak sempat nih. Saya review jumlah ikannya tadi. Karena keburu gelap nih, guys. Tidak kelihatan di bagian. Pokoknya kita hari ini dapat sangat banyak. Sekitar mungkin 40-50 ekor. Ikan keeper yang banyak. Dan ikan peda juga ada. Dan banyak jenis ikan lain. So...